Sahabat dari Gajah Mada ini banyak Nah itu pertanda bahwa Orang sahabat kita ini Insya Allah orang baik Karena begitu banyaknya orang yang respect terhadap Bapak-bapak sekali Jadi Apa yang kita lakukan Dari dibacakan doa-doa Itu pasti Dalam kitab-kitab kuning itu ada yang disebut dengan Kitab-kitab Penjelmaan amal-amal orang hidup Yang didimukan untuk orang mati Menjelmaan menjadi parsel Menjelmaan menjadi bikisan Yang sangat menghibur Yang bersantutan Sedikit artinya buat kita Tapi itu amat berharga buat mereka Karena kehidupan di alam Barsa itu Sama kita disini Bapak-Ibu Ada orang disana itu sangat memilukan Gak pernah dapat kiriman apapun Maka dia hanya menunggu Setiap hari Jumat Kenapa hari Jumat? Karena ada khatib yang baca khutbah Doaannya wajib dibaca hari Jumat itu Ya Allah ampunilah Muslim laki-laki dan perempuan Mumin laki-laki dan perempuan Baik yang masih hidup Maupun yang sudah wafat Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat Di ucapkan itu seperti anak ayam Yang ditaburi benih Yang kelaparan Rebutan mereka itu Kenapa mereka rebutan? Gak pernah ada yang mengirimkan Apapun kiriman terhadapnya Tapi ada yang santai Padahal yang ngantri tadi itu Ada menteri Makin dulu waktu hidupnya Ada pejabat Ada panggulmeran Tapi kok kena perebutan itu Ya Ada yang santai tidak ikut perebutan Bapak ibu kenapa gak ikut perebutan? Alhamdulillah Anak saya setiap habis Suara cuma waktu Dia kirimkan doa Dia kirimkan pahala surah Al-Fatihah Untuk kami Beruntunglah kamu Kamu juga punya anak banyak Satu pun gak pernah ada yang ingat aku Jadi Bapak ibu Tidak punya anak biologis Jangan khawatir Karena hadis Nabi Riwayat Muslim itu Di situ ada kata Al-Walat dalam bahasa Arab itu Tidak mesti harus anak biologis Mungkin ada anak yang pernah kita berbiaya Biasiswa Akhirnya sarjana menjadi orang Itu anak-anak intelektual kita Mungkin ada pantiasuhan yang pernah kita bantu Itu anak-anak spiritual kita Kalau mereka itu berdoa lebih khusyuk Boleh jadi doanya lebih makbul Lebih khusyuk daripada anak kandung kita sendiri Iya Buktinya Yang ikut di dalam perahunya Nabi Nuh Bukan anak biologisnya Tapi anak spiritualnya Nah jadi Bapak ibu Yang tidak punya anak biologis Tetaplah Bantu anak-anak itu Apalagi sekarang terlalu banyak Anak-anak yang perlu kita bantu Dalam masa krisis seperti ini Lahan paling subur Untuk menanam amal Dalam masa krisis Bapak ibu sekalian Kenapa gak ikut Ya itu Nah tidak lama kemudian Ikut juga rebutan Loh Bapak ibu kenapa ikut Rebutan Kemarin tidak Ya anak aku yang rajin Mendoakan aku Meninggal Sedangkan cucu-cucuku Ya mungkin kuliahnya di luar negeri Seorang anak gak kenal apa itu doa Jadi terputus hanya satu generasi Maka itu kita diminta Untuk anak cucu turunan kita itu pun juga Dikondisikan menjadi generasi yang soleh atau soleh Bukan saja anak kandung Tapi garis keturunan kita ke bawah pun juga Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh atau soleh Karena itu pasti kita akan panen Dengan doa-doa mereka Sedikit artinya buat kita Besar artinya buat mereka Khusus untuk keluarga Pada topik Ya paling bagus mendoakan Adalah anak-anaknya sendiri Keluarganya paling dekat Karena itu secara emosional Ya Insya Allah Bapak ibu tidak sia-sia Kalau kita melakukan Upaya-upaya terhadap almarhum Banyak ayat Bahkan Kalau kita mau Lebih ini tidak ada waktunya Tidak cukup Orang yang sudah wafat pun Sebetulnya juga itu Ya Itu punya kemampuan juga Untuk memberikan Efek terhadap orang yang hidup Cuma ini gak umum Padahal ayatnya ada Misalnya Surah Al-Baqarah 151 Ya kemudian juga Di Dalam surah An-Isa A64 Itu ya Ada Orang-orang yang wafat Ya Katakanlah Rasulullah Dalam ayat ini Itu kan menggunakan Fi'il mudarek juga Kamar Nabi Rasulullah Iyat selu Iyat selu itu Masih bisa memberikan pengajaran Wawizakikum Masih bisa Rasulullah itu memberikan Pensucian Maka itu Nabi Dia mengatakan Barang siapa yang berselawat Terhadapku Aku pasti tahu Dan pasti aku memintakan Pembelaan Siapa Nanti dia Dari mana mereka tahu Ya Mobilitas orang yang sudah terpisah Dengan tubuhnya Itu akan Lebih kuah Lebih cepat Ya Tidak Tidak berlaku hukum dimensi Tempat maupun waktu Terhadapnya Begitu dia mau kemana Langsung tiba di tempat itu juga Itulah cara kerjanya Roh lebih ringan Karena merdeka Dari penjara Tubuhnya Nah Jadi jangan pakai angkal Kalau kita bicara tentang kematian Sebab Tadi dikatakan Ya Yuhaladina Ahmanu Ya Orang yang beriman Maka itu di dalam Kitab-kitab kuning Disebutkan Alangkah miskinnya Seorang murid Kalau buduhnya Hanya orang-orang Hanya orang hidup Terlalu banyak Ulang